Intro Petugas dari Tim Traffic Accident Analysis atau TAA Poldajatim dan Satlantas Polres Nyawi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan maut Busugeng Rahayu versus Eka di Nyawi. Sejumlah petugas dari Subdit Gakum di Telantas Poldajatim juga membawa beberapa peralatan khusus dalam pelaksanaan olah TKP ini. Yakni berupa skener tiga dimensi untuk memindai gambar di sekitar lokasi dan bodi bus yang ringsek. Kasitatip Subdit Gakum di Telantas Poldajatim, Kompol Rini Pamungkas menjelaskan membantu Satlantas Polres Nyawi dalam proses penyelidikan kecelakaan tersebut. Hasil dari rekaman tim TAA nantinya akan diserahkan pada Satlantas Polres Nyawi untuk dijadikan bahan penyelidikan. Kompol Rini menambahkan saat ini fokus pada pengambilan gambar dan perekaman di sekitar lokasi kejadian. Pihaknya belum mengetahui secara pasti hasil dari trafik esiden analisis kapan diketahui. Jadi kami dari tim Silaka, Polda, Jawa Timur turun hari ini untuk membantu dari penyelidikan Baka di Polres Nyawi untuk melaksanakan pengecekan maupun pengambilan foto dengan menggunakan alat TAA. Nanti untuk hasilnya baru kita akan mengerahkan kepada Kompol Rini Pamungkas untuk bisa digunakan lebih lanjut dalam proses penyelidikan. Untuk itu kita belum bisa mengarah ke sana karena semuanya ini kita masih tahap pengumpulan saksi-saksi maupun barang bukti dan data-data dari hasil TAA nanti ya. Untuk update korban ya? Untuk update korban nanti lebih diserahkan ke Polres ya untuk mengetahui karena kita lebih fokus untuk masalah pengambilan data TAA. Berapa lama lagi ada yang terjadi? Hasilnya diketahui berapa lama? Kita belum bisa prediksi tergantung nanti pengumpulan juga data yang bisa-bisa habis hari ini ya. Ditambah lagi nanti dengan keterangan perawasan saksi, nanti begitu hasil itu selesai dan kita serahkan begitu. Seperti diketahui kecelakaan maut melibatkan dua bus antar kota antar provinsi di Ngawi tadi pagi. Tiga korban tewas dalam kejadian itu dan 15 penumpang dari kedua bus juga mengalami luka-luka. Hingga kini bangkai bus masih di sekitar lokasi kejadian. Dari Ngawi, Tim Liputan, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.